Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di channel Asmedi Pangeran Teman-teman dan sahabat semua dimana saja berada Video kali ini yaitu mengenai bonsai asoka warna merah Nah di video kali ini kita akan coba mengganti Pak bunga atau nanti sepatu bahasa bonsainya Nah disini ada pohon bahan bonsai apa namanya asoka merah ini Tadinya usia 2 tahun sudah kita setek teman-teman Nah ini hasil setek kan memang potong di video sebelumnya memang sudah ada kita tayangkan Nah baik bagaimana prosesnya Nah disini juga kita siapkan empatnya dengan ukuran yang cukup mungil ya Nah baik teman-teman Mari kita lihat pertama Nah ini harus kita bongkar dulu teman-teman Nah ini batangnya begini teman-teman Nah tarikannya ini cantik Ini ke atas nah ini bahan makotanya ini kalau dari depan Nah dari belakang begini teman-teman Cukup menarik Ini nanti asal sudah dipindah di pot Alhamdulillah hasilnya cukup bagus teman-teman Nah untuk lebih jelasnya kita coba melakukan pembongkaran teman-teman Oke Kita buang dulu airnya Akarnya sangat-sangat padat Nah ini menandakan bahwa stekannya benar-benar sangat berhasil teman-teman Ini kita kupas dia teman-teman Akarnya akarnya begini pinggir aja teman-teman Ya saya ulang ya Saya ulang ya Ini apa ya Nah gitu Kita kupas Ini dia dikupas begini teman-teman Ini kita kupas Ini kita kupas Tadi akarnya Kita kupas Ini kita pindah kampung nih Nah risiko daripada Apa namanya Ini sangat berat teman-teman Risikonya berat Bisa cepat Modar Emang mati gitu Hati-hati Jadi Kita menggunakan stekannya Ini terbukti berhasil ya Itu kena menggunakan pasir Bangunan Ini dia Kita menggunakan pasir bangunan Hasilnya begini teman-teman Ini kurang lebih 2 tahun Nah jadi Tunggu kan saya dokumen tadi Cukup ya Gedeknya pas Coba Ukurannya dulu Jangan pecah Dia gak boleh pecah teman-teman Ini jengkal Ini jengkal Ini jengkal Ini jengkal 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 Wah ini Ini kita harus potong nih Jadi disesuaikan jengkalan ini Maksudnya teman-teman Disesuaikan dengan pot Ya Disesuaikan pot Ini jengkal Disesuaikan pot Kita Lakukan Pemotongan akarnya Nah gini loh Gini dia Disesuaikan dengan pot Sudah kita persiapkan Teman-teman Nah ini Membuktikan bahwa Akar Ini lebih Lebih Bagus ya Nah ini dia Nah ini kita Tinggal cucuk Tinggi pot berapa Tinggi pot Segini Tinggi pot segini Tinggi pot segini Berarti Ini tinggi potnya Nah berarti ini harus Bongkarnya segini Hmm Tuh Ini ada Kita disesuaikan dengan potnya Teman-teman Jangan Gak disediakan Disesuaikan dengan pot Nanti dia akan ketinggian Atau kerendahan Menyebabkan tidak Bagusnya Nah Maksudnya menik Nah ini dia Undih akarnya banyak Luar biasa akarnya Teman-teman Wah ini bonggolnya Cukup besar Teman-teman Luar biasa Ini Bonggolnya akarnya Nah ini Jadi kita kurangin Akarnya Akarnya Ini 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 Kita coba Beranikan potong Teman-teman Beranikan potong Ini kena bersiku Beranikan potong Teman-teman Beranikan potong Beranikan potong Ya jangan sampai putus Apa aja Tanpa teman-teman Mati Mati akar Nah ini teman-teman Nah ini Akar nih Ini akar Jadi tanahnya Medianya kita pakai lagi Sesuai dengan media yang ada Nah ini media lamanya kita pakai lagi semua Nampain teman-teman Ini kita ganti potnya yang agak tipis Tapi dengan moto Ini dia Ini pas Nah ini kita Seselin Seselin Masukin lagi Nah ini dia Jadi Agak tinggi memang teman-teman Ini sengaja kita kasih tinggi dia Jadi Kalau kasih tinggi Mudah-mudahan Nanti dia akan kita somprot Jadi menunggu akarnya Jatuh lah Kira-kira gitu lah ya Nah ini Ini Gini Dan pecah aja Gak boleh pecah nih teman-teman Baya Nah Seperti ini teman-teman Kira-kira Medianya kita ganti Mengenai potnya aja Cukup dengan Yang luar biasa Yang kecil gitu ya Nah ini Ini kita padatkan tadi Nah Baru kita kasih Pasir malang nih Malang 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 Itu Pasir malang Saya harapkan pasir malang Di dalamnya Untuk mengunci Ya mengunci Nah Jadi akarnya Bagus Seluruh Dan Ya kan Harapannya Ya jadi Nah Pasir malang yang lebih kasar Ini teman-teman Kita siapkan Nah ini Ini Pasir malangnya Ini Ini udah tengah ya Tengah sih Tengah ya Kita tembang dia Sama air Untuk jatuh Ini dia Nah ini dia Tengah ini dia nah seperti ini nanti kita kribik-kribik lagi nih dari jatuh hingga berlucing yang kelihatan Hai jangka-jangka sedikit ini biar nggak nampak nah gitu kita timbul ya biar akarnya terarah kebawah oke ini harus dikasih apa juga oke teman-teman nah ini salah satu contoh teman-teman udah hampir baru hampir ini Bang seperti ini teman-teman Hai nah ini kasih apresi malam oke sudah apa lalu kita coba semprot nah ini lihat teman-teman pada tumbuh ya pada akarnya batang-batangnya tumbuh di sini teman-teman nah ini akarnya pun ini cuma tumbuhan teru akarnya mencuntai macam-macam lah ini akarnya naik dicampur gue ya wah ini akar akarnya menjuni-junta ya ini nggak tahu akarnya kemana kemana ini nah ini kita potong secara bersih nah ini pengakarnya lihat teman-teman tuh tuh akarnya kita turunkan nah ini nggak bisa gini saja tapi kita persiapkan dia yaitu hmm saya dapat potnya aja nih teman-teman nah untuk menjaga ini akarnya ya lihat saya dekat nampak ya akarnya kelihatannya ya lalu kita persiapkan juga pasir lagi pasir aja teman-teman nggak usah pakai apa-apa tutupin nah tutup biar kesuburannya ya karena akarnya kecil teman-teman nah kita tutup kita kasih tutup ini apa akar mana nggak kita tutup ya teman-teman saya hidup lah tuh kita tutup akarnya tuh kalau nggak modern nih kita tutup nih lihat nah ini kita tutup lalu dibiarkan dulu biar di pot ini maksudnya karena didinginkan ya teman-teman kalau nggak bahaya loh kayak tapi Michael dan kay kan Hai ngakas pasirnya tadi mempati lagi teman-teman enggak jadi dibongkar jadi ganti pot aja yang agak lebih tipis atasnya juga enggak berani saya bongkak buah habis tapi penjelas jadi pada nanti ini dia stres kita tempel ya ini dia jadi Hai kunci dulu teman-teman enggak papa kita kunci Oh gitu mending bibirnya jangan ada bibirnya iya Oh iya hai 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 balikkan lagi pasirnya nampaknya yang satu ini agak ribet nih temen-temen nah kalau kita nggak tutupnya bisa-bisa lewat ini batangnya nah ini dia model-model gini ini adalah nanti penting pinggirnya ini kita jaga nah ini cukup cantik jadi penggantian pot dari ember ke keken aja nggak apa-apa teman-teman kemudian potnya kuat aja ya udah selesai Oke teman-teman nah ini proses penggantian pot bonsai teman-teman nah ini dia nah kalau untuk pembentukan dahan-dahannya nanti kita proses tapi yang jelas diupayakan ini bonsai ini hidup dulu baru kita masakan Oke mundur deh terakhir oke teman-teman saya percobaan terima kasih jangan lupa salam dari bonsai Totok Sambaru bersama Asmedi di penyerahan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai oh foto ini Hai ini 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 dikatakan bunga bunga ya nah ya nah sudah 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 oke 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 Lihat apa-apa Lihat apa-apa Good